Dengar? Bisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Halo Ibu. Iya, saya Ica. Apa kabar semua Bapak-Ibu? Ada Bapak-Bapak nggak ini? Apa semua Ibu-Ibu ya? Ada berapa ini kita berkumpul di sini, May? Ada sementara nih ada 48. Oh, iya, iya. Yang mendaftar kemarin hampir 100-an, ya? 100 lagi, 138, Mbak. Oh, 138, ya, oke-okey. Ya, Bapak-Ibu sekalian, kami harap kita semua selalu dalam keadaan sehat walviat ya, Ibu-Ibu ya. Selalu bersemangat, penuh harapan terus ya di masa-masa sulit ini ya. Ini sementara aku, aku mute ya, Mbak. Ini sementara speakernya mereka aku mute sampai Bapak-Ica selesai. Speakernya Ibu-Ibu yang lain biar Bapak-Ica konsen. Hadirin sekalian, mungkin sudah banyak yang tahu tentang rumah pintar, tapi juga mungkin ada yang belum tahu ya, karena ini katanya se-Indonesia ya. Ya, jadi saya mungkin akan jelaskan sedikit bahwa rumah pintar BSD City itu dibangun Sinar Maslen, berlokasi di sektor 13 BSD City, Kelurahan Rawabuntu, Kecamatan Serpong, Tanggerang Selatan. Rumah pintar BSD City ini satu-satunya rumah pintar yang diselenggarakan dan dikelola perusahaan pengembang di Indonesia. Kalau nggak salah ada 36 atau 26 rumah pintar gitu ya, yang properti hanya satu dari Sinar Maslen. Nah, rumah pintar BSD City ini diresmikan oleh Ibu Negara, Ibu Ani Yudhoyono, waktu bulan Mei 2014. Dan dibuka operasionalnya untuk masyarakat oleh Ibu Wali Kota Tanggerang Pelatan, Ibu Airin Rahmi Diani, pada Juni 2014. Rumah pintar BSD City ini mempunyai lima sentra, Bapak-Ibu. Seperti kelas ya, kalau di sekolah formal itu kelas, tapi karena ini sekolah non-formal gitu ya, pendidikan non-formal, kita sebutnya sentra. Ada lima sentra, yaitu sentra komputer, sentra bermain, sentra kria, sentra buku, dan sentra audiovisual. Nah, fokus rumah pintar memberikan kegiatan pembelajaran untuk mengembangkan kecerdasan jamak dan pendidikan karakter, melalui pendekatan yang menyenangkan dan bermakna bagi anak-anak usia dini, itu fokus utamanya. Kemudian rumah pintar BSD City juga memfasilitasi kegiatan dari warga untuk warga, yaitu dengan tujuan membuat masyarakat menjadi guyub sebenarnya, karena kita mau membuat community center, ya, serta bisa akrab gitu, satu dengan yang lain. Karena kami di dalam perumahan, sehingga tujuan ini menjadi hal yang utama untuk penyelenggaraan rumah pintar. Nah, kegiatan ini juga menjadi wadah kreatifitas dan bermain yang positif untuk mencerdaskan anak-anak. Nah, sedangkan untuk pembekalan keterampilan bagi para ibu rumah tangga dan remaja, itu tujuannya untuk menambah ilmu dan wawasan. Bahkan mampu meningkatkan pendapatan ekonomi rumah tangga. Nah, ini yang akan kita berdayakan terus melalui kegiatan Indonesia, rumah pintar menyapa. Halo, May. Ya, ya, Mbak. Ada yang bunyi narasumnya, nggak kelihatan, itu katanya apa itu ya, May? Narasumnya, oh, narasumnya udah ready di sini. Baterinya udah ready, nanti habis baca ganti ya. Oke, ya. Oke, saya lanjutkan ya. Kegiatan-kegiatan ini sejalan dengan misi rumah pintar Bestacity Bestacity yang tadi saya sampaikan, yaitu untuk menjadi community center atau pusat kegiatan masyarakat di wilayah BSD. Kami ada di proyek BSD City ya, di Serpong. Oleh karenanya, Sinar Maslen mengintegrasikan pembangunan dan pengoperasian rumah pintar ini ke dalam program kami dari Corporate Social Responsibility atau CSA. Nah, Bapak-Ibu sekalian, di masa pandemi COVID-19 ini, kita semua tahu ya, kita menjalani situasi pembatasan fisik ya. Semua kegiatan yang biasanya kita lakukan secara offline, sekarang nggak bisa kita lakukan lagi ya. Karena untuk demi memutus mata rantai penyebaran COVID. Itu juga terjadi di dalam pelayanan kami di Rumah Pintar Bestacity. Namun, saat ini, di tengah-tengah masa pandemik ini, kami dari Rumah Pintar berupaya terus untuk dapat memberikan pelayanan dan kontribusi pada masyarakat. Baik berupa bantuan-bantuan barang yang kami berikan kepada tenaga medis, para guru, masyarakat sekitar. Berupa barang-barang pencegahan COVID maupun makanan siap santap. Kami juga di bidang pelayanan pendidikan dan keterampilan selama masa pandemik ini, menyelenggarakan berbagai pelatihan maupun seminar dalam bentuk virtual, Bapak-Ibu. Seperti tutorial, Google Class, video-video edukasi lainnya ya, yang kami share melalui media sosial Instagram dan YouTube Cesar Sinar Maslen. Seperti halnya, kegiatan yang saat ini, Bapak-Ibu hadiri ini, di Zoom meeting. Kegiatan Rumah Pintar Menyapa saat ini. Ini launchingnya ya, Mbak Mega ya. Baru pertama nih kita bikin ini. Kegiatan ini, kegiatan, ya pertama kali nih ya. Kegiatan Rumah Pintar Menyapa ini akan mengunjungi dan mengajak Bapak-Ibu semua, para remaja, untuk mengikuti kelas-kelas edukasi yang kami selenggarakan. Setiap materinya nanti akan dibawakan oleh komunitas masyarakat yang menjadi mitra kami, yang memiliki keahlian dan pengalaman di bidangnya masing-masing. Seperti kesempatan pertama ini, kita akan memberikan pelatihan pembuatan nugget ya, Mbak Mega ya. Nugget dari bahan dasar, dari ayam. Ya, untuk para ibu rumah tangga. Nah, rasumbernya sudah hadir katanya di sini, Mbak Tri. Halo, Mbak Tri. Dari Delinfo. Iya, betul. Halo, Mbak. Terima kasih banyak loh ya, Mbak Tri. Sama-sama. Senang bisa bergabung. Saya juga senang nih, bisa kenal langsung dan nanti nonton. Bagaimana Mbak Tri ngajarin kita bikin naik ya. Nah, sekali lagi terima kasih untuk kesediaan Mbak Tri memberikan keterampilan bagi para ibu rumah tangga dan remaja yang menjadi peserta di kesempatan Zoom hari ini ya. Bapak-ibu sekalian, anak-anak remaja, ikuti terus kegiatan-kegiatan ini. Yang kami adakan, mudah-mudahan bisa memberikan solusi bagi ibu-ibu semua untuk mendapatkan tambahan penghasilan ya. Bagi rumah tangga, terutama di masa pandemi ini. Karena sudah banyak ibu-ibu rumah tangga yang sekarang nih, Mbak Tri, sudah mempunyai usaha home industry katanya. Dari berbagai keterampilan yang kami berikan. Mudah-mudahan dengan keterampilan, iya, mudah-mudahan dengan keterampilan kali ini yang bikin nugget ini. Saya pengennya semakin banyak ibu-ibu yang mendapatkan nilai tambah untuk rumah tangganya masing-masing. Gitu ya, insya Allah ya. Mudah-mudahan, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, saya mengajak ibu-ibu semua untuk terus meningkatkan diri, tetap berusaha, bersemangat dalam menjalani kehidupan ke depan ya. Kita percaya apapun yang kita lakukan sepanjang itu mempunyai nilai positif, pasti akan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Baik bagi diri kita maupun orang lain, insya Allah. Jangan lupa nih, sebelum menutup, saya mengingatkan juga untuk terus mengikuti dan melakukan protokol kesehatan dan keselamatan ya. Jaga jarak, pakai masker, sering cuci tangan pakai sabun. Semoga kita semua dapat melewati masa pandemi ini dan kehidupan akan segera kembali normal seperti sediakan. Begitu ya, ibu-ibu sekalian, apa yang bisa saya sampaikan pada saat ini, selamat mengikuti kegiatan Indonesia Rumah Pintar Menyapa bersama Deline Food. Salam sehat selalu. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Puice. Kita langsung masuk ya. Halo, Mbak Tri. Halo, Mbak Tri. Jelas ya, Mbak Tri? Iya. Mbak Tri, hari ini tuh aku senang banget nih Mbak Tri bisa ngajar di programnya Rumah Pintar Menyapa. Mbak Tri ini pertama nih Mbak yang membuka program Rumah Pintar Menyapa. Nah, hari ini kan mau belajar untuk pembuatan chicken nugget. Mbak, boleh cerita dikit nggak kenapa dari awalnya tuh gimana sih Mbak bisa terjun di profesi kayak gini di produksi chicken nugget? Iya, dulu sebenarnya nggak nyambung jurusan saya kuliah. Tapi sebelumnya saya mau terima kasih dulu sama Rumah Pintar BSD, terus Rumah Pintar Menyapa, Mbak Mega, Bu Ice, dan ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Salam kenal, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kalau ditanya, kenapa pertama kali ya, kenapa kok pilihnya frozen food? Nah, jadi yang pertama tuh sebenarnya nggak nyambung gitu antara jurusan saya kuliah, terus kerja, terus sekarang. Jadi pertama kali dulu saya kuliah tuh sasra Jepang. Sasra Jepang, setelah itu saya juga kerjanya tuh ada jualan lab bahasa juga, saya mengajar bahasa Jepang, mengajar bahasa Inggris tuh tiba-tiba. Memang Allah itu adil ya, pada saat terjadi krisis, akhirnya saya harus di rumah, itu rugi ratusan juta, sempat shock, sempat stress, sempat yang aduh kayaknya dunia tuh hancur. Nah yaudah, terus saya harus diam di rumah. Nah, ketika ada tawaran kerja lagi, anak saya bilang, Bunda nggak boleh kerja pokoknya. Nah, gimana coba gitu kan, yang biasanya enak, terus tiba-tiba saya nggak punya penghasilan sama sekali, cuma minta dari suami, itu rasanya kayak nggak berguna gitu kan ya. Yaudah, nah terus akhirnya saya bilang, yaudah deh, saya mulai tuh bikin-bikin, karena memang saya juga suka masak juga di rumah, tapi bukan yang sampai sempat berbisnis. Terus saya posting kan di WhatsApp, di Facebook, di Instagram, teman saya bilang, saya mau dong pesan-pesan, wah ini boleh nih dijadiin bisnis gitu kan, akhirnya yaudah dari situ. Nah, kalau frozen food sih sebenarnya karena alesannya, anak-anak itu kan pasti suka ya frozen food, terus saya lihat sekarang banyak banget tuh nugget-nugget di pasaran yang bahannya itu tuh bukan dari ayam murni, tapi memang ada tepung yang dia berasa ayam, tepung yang berasa api, kok kayaknya pembohongan publik ya, kayak gitu. Jadi kayaknya, apa ya, kita sebagai penjual, itu otomatis juga sebagai orang yang bertanggung jawab terhadap keberlangsungan anak tersebut pada saat dia mengkonsumsi makanan kita kan. Jadi ya, makanya kita harus bisa mengedukasi pembeli juga bahwa barang-barang, bahan-bahan yang kita pakai ini benar-benar real food, benar-benar bahan alami, benar-benar bahan yang sehat gitu. Jadi, apa ya, apa yang kita makan itu yang kita jual gitu. Jangan yang kita makan, terus yang kita jual itu kita palsu-palsuin. Itu kan ada beban di diri kita juga gitu kan ya, nah seperti itu. Jadi, kalau dibilang nugget yang kita bikin, sebenarnya harganya tuh murah. Sebenarnya ayam berapa sih? Terus bahan-bahan lain berapa? Nanti dari 250 gram aja, itu kita bisa dapatnya tuh banyak gitu. Nah, kalau misalnya orang-orang yang jual nugget yang palsu kayak gitu, berapa kali lipat untungnya? Itu kan gimana ya, kalau misalnya cuma hanya pikirin uang aja, nggak akan berlangsung lama gitu. Tapi kita kan juga mikirnya ya sekarang, kayak misalnya pandemi saat ini. Ini saya, kalau pribadi, justru kok orang-orang pada bilang pendapatan berkurang karena pandemi atau apa segala macem. Tapi Alhamdulillah memang Allah tuh adil. Di mana kita ada usaha, di mana kita semangat terus berusaha, pasti rejeki itu datang. Mungkin tinggal cara kita memasarkan aja gitu kan. Kalau dibilang harus ada dari medsos, dari mana, dari teman, segala macem. Nah, terus yang namanya frozen food kan luas. Nggak mesti harus nugget. Nggak mesti makanan yang diolah. Tapi segala macem misalnya, kayak ayam yang utuh juga kan bisa di-frozen. Dan itu memang kita lebih safe gitu. Artinya, kalau misalnya sudah jangka waktu berapa lama nih, kita kan masih tetap bisa makan kan. Jadi, tidak terbuang percuma. Paling itu sih yang bikin saya semangat. Frozen food memang pilihan terbaik ya untuk bisnis saya saat ini gitu. Dan mudah-mudahan sih nanti ibu-ibu yang lain juga bisa. Jadi, kalau misalnya nugget itu nggak mesti harus dipanirin. Ini juga kesempatannya banyak. Apalagi untuk anak-anak yang empasi, yang baru belajar makan, anak umur 3 tahun, apa, sorry, 3 bulan, eh berapa sih? 4 bulan ya? Yang baru makan tuh, 6 bulan gitu kan ya. Yang empasi itu 6 bulan kan ya, Mbak ya? Nah, itu kan juga bisa gitu. Jadi, setelah nugget itu dikukus, itu juga langsung bisa dimakan sama anak-anak ini gitu. Jadi, luas ya, nggak mesti harus yang digoreng, harus dikasih tepung panir. Jadi, setelah dikukus juga langsung bisa dimakan gitu. Itu sih yang bikin oke lah bahwa nugget itu memang harus ada kalau menurut saya. Harus ada setiap hari ya, Mbak? Paling simpel, bisa dibawa buat bekal sekolah juga. Kalau udah bosen ya, bahannya kan juga bisa diganti. Nggak mesti ayam, bisa dari tahu, tempe, terus daging, atau mungkin udang, atau ikan. Nanti bakalan ada sharing untuk pembuatan nugget yang dengan bahan dasar lain ya, dari Mbak Tri ya, Mbak? Boleh, kalau misalnya ada waktunya mana nih, misalnya kapan gitu kan. Kalau sekarang kan memang bahan dasarnya ayam, ayam dulu ya. Kalau misalnya. Nah, Mbak Tri, tadi kan Mbak Tri cerita tuh, Mbak Tri mulai usaha ini waktu krisis, Mbak Tri ngerasa krisis gitu ya. Nah, sekarang kan banyak ibu-ibu nih yang juga lagi ngalamin hal yang sama, Mbak. Ibu-ibu binaan kita juga banyak yang cerita kalau mereka tuh lagi benar-benar ngalamin krisis. Apalagi di kondisi seperti ini, mereka harus mempunyai pekerjaan tambahan. Ada yang suaminya diberhentikan, ada yang ini, dan terpaksa si ibu menjadi tulang punggung keluarga untuk sementara. Nah, di sini tujuannya rumah pintar menyapa ini untuk mengedukasi ibu-ibu. Senang banget Mbak Tri tadi bisa cerita seperti itu. Nah, harapannya Mbak Tri, gimana sih kalau misalnya ibu-ibu tuh setelah ikut pelatihan nugget ini, apa yang bisa ibu-ibu lakukan, apa yang bisa ibu-ibu dapatkan dari pengalaman Mbak Tri, misalnya Mbak Tri boleh sharing tentang pendapatan, walaupun nggak harus yang real gitu ya, maksudnya nggak harus nominalnya disebutin, cuman kurang lebihnya, kira-kira dengan belajar nugget ini, bisa nggak mendukung ibu-ibu untuk menambah penghasilan? Bisa dong Mbak, karena kan juga saya selain dari Rumah Pintar Menyapa ini, kan memang saya bikin online juga ya, khusus online itu juga, karena memang permintaan dari mereka juga. Jadi, modelnya seperti ini, pas pada saat pagi-pagi itu praktek, kalau itu kan jam 10 ya, pagi-pagi itu praktek, kalau saya praktek itu mereka langsung posting di WhatsApp group, bahwa ini adalah nugget yang memang dibikin saat ini. Jadi, kalau dibilang frozen food, sebenarnya fresh frozen food gitu. Karena memang fresh baru dibikin, tapi kalau misalnya memang pembeli mau simpan, itu kan bisa langsung masuk ke freezer. Nah, artinya memang kita harus gejar juga sih untuk menawarkan ya, kalau misalnya dibilang, malu atau apa, kayaknya sekarang udah zaman yang gak malu, kok tau kita gak yang minta, gak yang ngemis, gak yang nyolong gitu ya, artinya ya, memang kita hasil kerja keras kita sendiri, kita bikin sendiri, terus kita pilihkan bahan-bahannya, segala macam. Nanti ibu-ibu bisa foto tuh, misalnya bahan-bahannya ini loh, yang kita bikin, terus hasilnya seperti ini. Jadi, pembeli atau orang yang melihat status dari WhatsApp kita, atau mungkin Facebook, atau mungkin Instagram, itu akan melihat, wah, ternyata bahannya memang semua real, memang asli, memang bisa dipertanggungjawabkan gitu kan. Nah, terus kalau misalnya mau, kayaknya sekarang juga pemasaran bisa lewat dari go food gitu kan. Tapi kan memang harus macem-macem ya, tapi saya juga lihat, hanya ada satu tuh yang dia fokus jual nugget jamur misalnya gitu kan. Ya, saya memang kita harus agresif dalam menawarkan, tapi bukan memaksa ya. Itu suaranya ilang ya, Humeka? Ya, sebentar. Halo? Oke. Ya, gimana, Matri? Ya, jadi memang kita harus tawarkan terus dengan kata-kata yang mengajak gitu, artinya enak banget ini naget, ya ampun, gurih banget gitu, padahal cuma pakai ayam doang, padahal cuma pakai garam sama kaldu jamur, atau mungkin bisa dibilang, ada nggak sih yang mau, mau nggak icip atau apa gitu kan. Nah, saya sih merasa ya dengan kalimat-kalimat yang seperti itu, yang mereka tuh, teman-teman saya ngelihat, wah dari gambarnya, dari bahan-bahannya, akhirnya mereka tuh coba beli. pada saat mereka suka, ya sudah, itu adalah market kita gitu. Jadi, kalau dibilang dari sekian banyak, wah saya susah nih ngejual, nanti siapa yang beli? Nah, udah usaha belum gitu kan. Kalau misalnya belum usaha, ya jangan bilang susah dulu gitu kan. Paling-paling gitu. Jadi, harapannya sih, ibu-ibu disini nanti setelah bikin, atau mungkin dari sekarang ya, pas pada saat proses bikin, jadi bahan-bahannya bisa difoto, bisa ditaruh di WhatsApp status, terus bikin kalimat, yuk kita bikin nugget sendiri. Kalau ada yang mau order, boleh loh, mungkin kayak gitu ya. Jadi, nanti selesainya juga mereka akan melihat, wah ternyata beneran ada, dan itu homemade gitu kan, bikin sendiri, terus bersih gitu kan, dan memang bisa dipertanggungjawabkan, siapa yang bikin? Kayak gitu. Kalau saya seringnya seperti itu. Jadi, yang ngelihat jadi yang penasaran. Pada saat mereka udah penasaran, pastikan mereka beli. Nah, kalau mereka udah cocok rasanya, itu akan jadi repeat order. Tapi setelah mereka beli, kita harus tanya, gimana bu rasanya gitu? Kurang asin, keasinan. Karena kalau bagi saya pribadi, yang namanya enak itu relatif. Tapi kalau nggak enak itu absolut. Berbunya gini loh, yang namanya relatif itu, ya kan? Yang namanya relatif kita, kita nggak bisa tahu. Tes saya itu mungkin lebih suka yang asin, atau mungkin bagi orang lain keasinan. Jadi, pas pada saat si ibu X beli, kita akan kasih note. Kita punya catatan gitu. Jadi, ibu ini dia suka asin, jadi saya akan tambah garam sedikit. Kayak gitu. Paling itu sih, yang biasa kita sering lakuin. Iya, iya, iya. Berarti, emang kalau untuk rasa itu memang relatif sih ya, tergantung selera. Berarti nanti pada saat proses juga, untuk pencampuran, kayak garam, segala macam, sesuai selera ya, Mbak? Tapi yang jelas, memang saya udah bikin ya, gramasinya gitu kan. Itu, nggak terlalu asin banget, nggak terlalu kurang garam banget. Jadi, kalau dibilang sih, standar. Nah, dari konsumen saya, memang rata-rata ada yang bilangnya cocok. Karena memang, saya juga kan, ini hasil permakanan kiri ya. Jadi, kalau dibilang, kemarin ada yang bilang, kurang asin. Oh, saya tanya, Ibu biasa makan asin? Atau gimana? Iya, saya soalnya suka yang guri-guri. Nah, berarti kebanyakan makan MSG nih biasanya, gitu kan. Nah, jadi kenapa di situ sebenarnya saya tambahin ada kaldu? Gitu, karena kalau misalnya, kita dibilang mau yang sehat tanpa kaldu, kayaknya masih belum bisa ya, makanan kita sehari-hari itu, kita udah, apa ya, lidah kita sudah terbiasa seperti itu. Jadi, kita sebenarnya harus, harus di-reset lidahnya, supaya jangan yang kena MSG dulu nih, tapi caranya gimana, kan pelan-pelan, nggak bisa langsung. Dikurangin pelahan-lahan ya. Jadi, tetap, jadi tetap kita tambah. Dan kita harus, yang tadi saya bilang, kita harus mengedukasi pelanggan kita. Kalau misalnya dibilang, kok ini kurang gurih? Terus kita tanya, biasa beli nugget merek apa? Misalnya kayak gitu. Kalau saya ya, kayak gitu, biasa beli merek apa? Nanti kan dia mention tuh, saya biasanya mengopo gitu kan. Ya, boleh dong kita beli nugget merek X, supaya kita di-popo merasa. Setelah saya tek, memang ternyata benar. MSG-nya itu ada yang banyak banget, sampai pas baru makan segigit aja tuh, sampai pusing gitu kan. Jadi, oh saya bisa bilang sama dia, ya, kalau yang itu memang MSG-nya banyak. Mungkin pelan-pelan nanti, nanti kita tambahkan lagi, kepadu jamurnya, untuk si pelanggan X itu. Kayak gitu. Jadi, mau merek lain juga boleh. Oke. Iya, Mbak. Karena memang, gimana, Mbak? Permahan ini, by request lah, kita bisa bilang. Jadi, kita bisa pegang customer itu, tetap dia. Ya. Halo, Mbak Tri. Mbak Tri, ini ibu-ibunya kayaknya udah nggak sabar nih, pengen ikutan pelatihan. Nah, gimana nih, kalau kita mulai aja ya, Mbak? Kita mulai aja, nanti setelah pelatihan ini, boleh, boleh. Kita akan lakuin sesi tanya-jawab ya, Mbak? Iya. Iya. Oke, nah ibu-ibu, yang mau mulai, boleh dipersiapkan bahan-bahannya, kita akan mau mulai praktek langsung nih. Mbak Tri, siap. Iya, oke, bentar ya. Iya. Siap nih bahan-bahannya. Ini ayamnya sudah digiling. Sudah digiling. Apa? Bentar ya. Ini ayam. Ayamnya tadi udah ya resepnya ya, 250 gram. Nah, ini kaldu jamurnya. Saya pakai yang ini. Oke. susu. Ini ladahnya boleh yang seperti ini, atau yang saya sudah pakai butiran sih, sudah digiling. Nah, ini bahan-bahannya semua sudah ditimbang-timbang. Nanti caranya, ayamnya itu, sebentar. Ini sebentar ya, saya mau pasang ke ini dulu. Pasang ke tripod, sebentar. Mbak, mimbang susu gimana ya, Mbak? Ini ayam. Ayamnya taruh di basem. Kita kasih bawang putih ya. Bawang putihnya. Bawang putihnya satu sendok teh, atau enggak tadi satu siung. Kita aduk dulu. Kenapa harus bawang putih kita campurin di ayam? Supaya dia itu bakteri-bakterinya ini mati. Kan bawang putih itu kan bisa membunuh bakteri ya. Sudah. Ini air. Sedikit-sedikit. Sudah. Airnya berapa, Bu? Airnya 100 mili, tapi dimasukin sedikit-sedikit, terus diaduk-aduk di ayamnya. diaduk-aduk di ayamnya. Ya, Duk, ya. Bukan. Jadi, kita akan menanggung ke... Pokoknya diaduk sampai tercampur rata, sampai tidak ada airnya lagi, sampai hilang airnya. Lihat dulu, kalau airnya sudah hilang, kita masukkan telur ya, telurnya satu butir, nah ini telur satu butir. Terima kasih. Bumbunya semua, bumbunya dulu ya. Kurang jelas Bu tadi Bu, bumbunya kurang jelas, tadi yang diangkuk apa Bu? Yang ini bumbunya semua, yang susu, terus lada, pala, seperti itu dimasukin semua. Ladanya berapa Bu, banyaknya? Ladanya itu seperempat sendok teh. Gulanya? Gak ada gula, saya gak pakai gula. Oh enggak. Pakai susu. Susunya berapa Bu? Susunya 7 gram. Ada di resepnya sih, Fadi. Garam, garamnya 7 gram. Saya pakai merek ini. Kalau gak pakai bisa gak ya? Gak boleh sebut merek ya, boleh deh ya. Kalau gak pakai. Kenapa? Kalau gak pakai susu, boleh gak anakku? Pakai susu bisa. Tapi, rasanya mungkin nanti beda ya dengan yang delinfo bikin. Kira-kira penantinya? Kalau mau diganti boleh pakai susu kedelai. Oh, oke. Tadi bumbunya diaduk dulu ya, biar rata. Ini kan. Susu kalau pakai sendok, kira-kira berapa sendok ya? Kalau pakai sendok, setengah sendok makan. Oh, setengah sendok. Nah, ini kan udah tercampur rata. Jadi, kalau ibu cium, udah gak bau ayam. Karena sudah ada dengan bubu-bumbu. Nah, tadi lada sama pala itu kan bikin wangi ya. Jadi, kita biasanya suka makan nugget itu ada bau ayamnya. Bau-bau ayam, bau anjir gitu. Kalau ini udah-udah ada bau sama sekali. Jadi wangi nugget. Ini kalau sudah, ibu sambil dipanasin dulu ya kukusannya. Kan nanti kita kukus. Ini ya, udah masukin semua. Masukin, sudah. Kukusannya gitu. Nah, ini kalau sudah, bumbunya udah tercampur rata. Kita kasih tepung, tepung maizena sama tepung roti. Maizena-nya berapa banyak, bu? Maizena-nya 30 gram. Tepung rotinya berapa, bu? Tepung roti 60. Oke, masukin ya. Kalau maizena-nya 30 gram, kira-kira berapa sendok makan ya? Tua. Satu sendok makan sama dengan 15 gram. Punjung apa merah, Mbak Tri? Ibu, nggak usah pikirin barang-barang yang ada di dapur, pakai aja semuanya. Kita mesti harus sama. Maaf, Putri. Kalau tepung maizena-nya 30 gram, kira-kira berapa sendok makan ya? Dua sendok makan, bu. Satu sendok makan sama dengan 15 gram. Oke, terima kasih, Mbak. Tadi tepung rotinya dimasukin ya? Iya, tepung roti sama tepung maizena langsung masuk terakhir dia. Oh iya, iya. Sudah pakai tepung terigu ya? Tepung terigu untuk pelapis. Jadi saya pakai tepung roti. Tepung roti itu sebenarnya sudah ada campuran macem-macem ya kan di dalamnya kan. Dia sudah gurih gitu. Hah? Tadi tepung rotinya berapa gram, Dan? Tepung roti 60. Ada resepnya ya. Tadi di grup kayaknya sudah di-share resepnya. Putri, kok agak encer ya? Kenapa? Agak lembek. Kita pakai gula ya? Ini memang kayak begini. Gini, Bu. Tuh. Gula ya, teksturnya seperti ini. Makanya saya pakai spatula. Kalau saya pakai tangan, dia akan nempel-nempel di tangan. Tidak tahu ya. Tidak tahu ya. Tidak tahu ya, Mbak. Tidak tahu. Kenapa, Bu? Tidak pakai gula ya? Tidak, saya tidak pakai gula. Saya sudah manis. Iya, tapi maksudnya gitu loh. Ini kalau misalnya pakai gula, kayaknya rasanya, tapi kalau misalnya ibu biasa makan yang lebih manis sih, tidak masalah ya. Coba kalau di-share resepnya tuh, karena kan tadi kita sudah pakai tepung roti, terus kita sudah pakai maizena, kan itu kan karbohidrat. Jadi jangan terlalu banyak karbohidrat, glukosa gitu loh. Jadi di-meat-meat list seperti itu. Jadi kita bikin kan hati najat juga kan, Bu. Oh, iya. Makasih, Mbak. Karena di menu-menunya ada gula. Ada gula. Oke, apa ada. Bukan di menu, di ingredients-nya ada gulanya. Tapi enggak usah ya. Oke, makasih. Emang ada gula ya, Mbak Mega? Enggak, enggak ada. Garam, garam. Enggak ada juga ya, Bu. Kalau garam ada. Oh, garam ada ya? Saya kembali-kembali ada. Kalau enggak pakai garam enggak, Mbak Mega? Oke, ya baik. Makasih. Iya. Maaf, Bu. Tepung roti sama dengan tepung paner enggak ya? Sama. Ibu boleh pakai yang halus, boleh pakai yang kasar. Oke. Thank you. Kalau sudah mendidih, baru kita bisa tutus ya. Kalau Ibu pakai yang plastiknya begini, enggak usah dilapis tepung roti. Tapi kalau pakai yang... Kalau pakai ini harus pakai tepung roti, harus dilapis ya. Kalau masih kelembetan, sampai nakal ini. Kelembetan, Bu. Kalau ikutin resepnya, ini enggak akan kelembetan. Kelembetannya kenapa, Bu? Cair banget. Itu kalau pakai leng... Tepung roti yang kasar atau tepung roti yang halus? Kalau saya tadi pakai tepung roti yang kasar. Enggak incir banget sih. Enggak incir banget. Enggak begini teksturnya. Enggak ingin teksturnya, Bu. Boleh lihat teksturnya, Bu. Yang mana, Ibu siapa? Ini saya di Ibu Ataya. Coba Bu angkat Bu adonan ini. Diangkat adonannya, Bu. Bukan-bukan di... Oh, enggak Bu, itu enggak apa-apa. Ibu, tapi Pak pakai takaran apa? Takarannya, Bu. Takarannya, Bu. Takarannya, Bu. Ya, ya. Iya, oke. Ya, sama-sama. Tiga puluh gram. Bentar, saya pakai handphone soalnya Jadi harus Iya, ibu betul Iya, seperti itu memang Terima kasih Di, kalau Bicara-bicara tidak pakai kertas Kenapa? Saya tidak pakai kertas roti Karena catakannya ini dari plastik Dari plastik yang Dari plastik food Tapi kalau ibu dari aluminium Ibu harus pakai kertas roti Atau daun, daun pisang boleh Atau daun, daun pisang Yang ini kekecilan Yang punya dua loyang Ini salah ini Gak apa-apa, ibu nanti dia jadinya tipis Paling Ini adonanku nih, kayak gini nih Adonanku, ini benar gak? Bentar, aku lihat dulu Yang ibu filia Iya, ibu filia benar Ibu lili udah oke kok Dia memang seperti itu Kalau dipegang tangan Dia kalau dipegang tangan Jadi nanti nempel-nempel Di tangan Memang adonannya agak lembek Tapi kan kita akan kukus Nanti dia akan jadi keras Supaya nuggetnya itu lembut Bukan nugget yang keras Yang biasa pelotok-pelotok Jadi kalau dingin pun Masih tetap lembut Nanti nantinya Kita kukus ya Kita akan kukus selama 25 menit Saya mau cuci tangan dulu Ibu-ibu yang udah selesai ngaduk Kalau mau dicek sama bateri Adukan adonannya udah bener atau belum Boleh ditampilkan Adonannya boleh ditampilkan Sudah Ini saya punya begini Iya ibu-ibu Direktain ya bu adonannya Direktain ya pinggirannya Iya ditekan Oke Terima kasih Ada lagi yang lain Ayo siapa yang sudah selesai ngaduk Boleh diperlihatkan Pelan bu buru pelan Ditampilkan Untuk tutup kukusannya Biar enggak Berair perlu dikasih kain Tidak Kayak begini bu Kita bukan Jadi enggak perlu dikasih kain ya Oke Kalau kita bikin kue bolu Kan harus ditutup kain Nah ini enggak usah Kukusannya dipanaskan Minuh Kalau sudah mendidih Baru boleh masuk Masuk Airnya Kan ayam kan kita masuk ke diri dulu Ya kan Airnya Airnya Aduh dulu Sampai airnya Nanti dikasih Telur Bumbu-bumbu Kayak gitu Bu Maaf Bu Bu Tri Apa Tadi itu kan yang dimasukkan kan Yang berupa tepung itu Maizena panir Maizena panir Terigu juga dimasukkan Bu Enggak Enggak kan Enggak kan Iya Di kukusnya kira-kira berapa menit 25 menit Tadi yang nunggu Bisa tidur ya Jangan tidur Bu Tri Nanti mencari Tentang packaging Sebenarnya gini Bu Kenapa harus Harus 25 menit Gitu kan Kalau misalnya Ibu sudah Dites tusuk Adonan itu Udah gak ada Kelihatan lagi Udah Kempel Di Ditutukan Itu sebenarnya Masuk matang Kita tujuannya Tujuannya itu kan Magetnya memang matang Digorengnya Cuma hanya Finishing aja kan Nah jadi kalau misalnya Ibu jual ke Apa ya Ibu itu Yang punya Ibu bisa jual Dan itu bisa langsung Dibakan Atau misalnya Jual ke Manula gitu kan Manula kan Biasanya mereka Kurangin minyak Kurangin minyak Jadi mereka Tidak Tidak banyak Mengkonsumsi minyak Ini pun sudah Bisa langsung Konsumsi Jadi gak Takut gitu Maksudnya Itu nuggetnya Masih Setengah matang Matang Dia jadinya Jadi Lebih baik 20 Aku tanpa Kertas Tanpa kertas Koti Gak ada Soalnya Ibu pakai cetakan Apa Bahannya Ibu siapa Kalau misalnya Bahannya Dari Ammonium Dan Sandless Ibu harus kasih Tepung Apa Harus kasih kertas roti Atau enggak Dilapis Ibu kasih minyak Sepertinya Dilapis apa Dikasih minyak Dikasih minyak Dikasih minyak Iya Kalau tidak Kalau tidak punya Kertas roti Abis pakai kertas roti Itu pakai Tertu panir lagi enggak Gak usah Abis pakai kertas roti Masuk dimasukkan adonannya Oh Ganti 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 Kalau daging paha Diganti Sama daging dada Boleh enggak Terus bedanya Itu apa Saya ulang step ini ya Ini Selesai Jadi yang pertama Yang pertama itu Ayam itu Kita campur dulu Sama Air Tapi sedikit demi sedikit Kita aduk-aduk Supaya Semuanya nanti rata Nanti rata Segala macam Pada saat Ayam itu Sudah Agak Mencapir Dicampur dengan air Dia akan lebih mudah Tercampur rata Jangan sampai Nanti pas kita makan Di sisi yang kanan Kehasilan Sisi kiri Kenapa? Karena memang Percampurannya itu Enggak rata Tujuannya tadi Seperti itu Jadi Ayam itu Yang sudah kita giling Kita kasih air dulu Sedikit demi sedikit Kita aduk Sampai Airnya itu Hilang Seperti itu Nah setelah itu Nah setelah itu kan Kita tadi Masukkan Telurnya kan Kita pecahkan telur Kita aduk lagi Terus Kalau misalnya Sudah selesai Semua sudah Sudah tercampur rata Baru kita masukkan Bumbu 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 itu tadi Apa? Garam Susu Panir Dan maizena Setelah kita Sampur rata Baru kita Kukus Tapi pastikan Kukusannya itu Airnya sudah Mendidih Seperti itu Nah Jadi ada pertanyaan Bisa gak Bagiannya itu Bagiannya bagian dada Jangan Yang bagian Paha Mungkin jarang ya Orang Buka Nah Sebenarnya Kalau jadi rasa Itu memang Lebih Enak Yang bagian Paha Seperti itu Kalau daging Dada Kan Dia Teksturnya Agak Kering Kering Ya Kalau paha Kusi Nah Terus Di bagian Paha Itu kan Banyak Tentor ayam Juga Anak-anak Itu Lebih Suka Begitu Kalau Dibilang Nugget Ini Setelah Kering Teksturnya Gimana Ini Nugget Yang Diburang Bagus Bentuknya Bukit Bukit Begitu Udah Bukit Bukit Nah Itu sebenarnya Kebanyakan Apa Bukit Baking Yang Keras Ini Kita Kususnya Agak Lebih Lama Supaya Dia Matang Jadi Nanti Pas Waktu Ngegoreng Nggak Usah Lama Tinggal Kita Matengin Si Tepung Panir Itu Tujuan Terjawab Terjawab Ada Pertanyaan Lagi Mbak Tri Dari Bulili Sama Mbak Rita Nah Kalau Frozen Food Itu Kalau Disimpan Di freezer Tahannya Bisa Sampai Berapa Lama Sama Dengan Aturan Yang Lain Jadi Kalau Misalnya Dibilang Berapa Lama Dia Karena Kita Tidak Pakai Bang Pengawet Akan Lebih Baik Untuk Yang Nugget Selesai Kita Masak Lalu Keadaannya Sudah Dingin Sudah Kita Panir Dia Masuk Freezer Itu Tiga Bulan Si Mal Itu Ibu Bisa Simpan Di Enam Bulan Tapi Memang Baiknya Sampai Kita Kasih Tanggal Jadi Kalau Misalnya Kita Sudah Packing Kita Kasih Tanggal Produksi Tanggal Berapa Itu Yang Kita Jual Dulu Supaya Apa Supaya Kita Bisa Bikin Produk Yang Baru Lagi Kalau Misalnya Produk Yang Kita Bikin Lebih Dari Tiga Bulan Ini Belum Laku Baiknya Kalau Kita Biasanya Saya Suka Makan Sendiri Itu Pun Juga Tidak Masalah Artinya Kita Kualitas Untuk Customer Kita Tetap Jaga Walaupun Dia Tidak Tau Ini Produksi Kapan Tidak Kelihatan Tapi Setidaknya Kita Punya Keban Sendiri Bahwa Kita Memberikan Sesuatu Yang Terbaik Untuk Konsumen Kita Penyimpanan Tiga Bulan Tadi Ada Yang Nanya Juga Penyimpanan Tiga Bulan Itu Dengan Penyimpanan Biasa Atau Harus Dengan Di Vakum Apa Kalau Di Vakum Itu Lebih Lama Lagi Atau Gimana Kalau Di Vakum Boleh Sampai 6 Bulan Tapi Kalau Misalnya Penyimpanan Tain Wall Pakai Yang Plastik Apa Ya Plastik Tain Wall Yang Kayak Begini Ya Mungkin Ditutup Gini Doang Dia Suka Terbuka Itu Kan Kurang Bagus Kayak Gitu Jadi Lebih Baik Kalau Misalnya Mau 6 Bulan Boleh Sampai 6 Bulan Itu Yang Yang Dipak Bulan Pastikan Tutupnya Rapet Tapi Kalau Misalnya Tutupnya Enggak Rapet Sebaiknya Cuma Sebulan Karena Itu Pengaruh Aroma Nanti Berarti Kalau Di Press Dulu Tanya Sampai 6 Bulan Ya Bu Iya Boleh Sampai 6 Bulan Kalau Divakum Ya Bu Kreatif Vakum Kreatif Ya Tadi Kan Bateri Maos Ya Sudah Jadi Gimana Cara Tinggal Kukus Oh Mbak Heri Ya Udah jadi Tinggal Kukus Ya Tinggal Kukus Akhirnya Udah mendidih Belum Butri Ada Belum Dinaikin Butri Akhirnya Belum Dinaikin Butri Kalau Misalnya Kita Beli Nugget Di Pasaran Pada Saat Kita Goreng Biasakan Nugget Itu Mengembang Bu Nah Apakah Nugget Itu Menggunakan Buat Mengembang Kenapa Ada Suara Suara Lain Maaf Satu-satunya Ngomong Butri Butri Halo Ya Saya Bikin 2 kg Sek Waduh Masak Iya Biar Nanti Kalau Mau Masak Tinggal Goreng Langsung Jualan Sekalian Langsung Langsung Di Langsung Di Iklan Oh Gitu Ya Iya Biar bisa Dijual Sekalian Ibu Tadi Ada yang Bateri Ini ada Nanya Bateri Ada Bu Filia Nanya Tujuannya Dicampurin Tepung Roti Ke Adonan Biar Kenapa Ya Katanya Nah Tadi ya Kalau kita Beli Nugget Yang Fabrikan Biasanya Pas Waktu Kita Goreng Itu Kan Dia Mengembang Ini Saya Pas Kalau Nugget Yang Saya Bikin Itu Dia Tidak Akan Mengembang Karena Memang Saya Tidak Pakai Bahan Bahan Yang Buat Mengembangkan Adonan Yang Bikin Mengembang Itu Bikin Soda Sama Bikin Powder Kayak Gitu Jadi Kalau Misalnya Kita Goreng Terus Kita Dia Mintun Dia Akan Tetap Sama Tapi Kalau Misalnya Kita Beli Pabrik Biasanya Pas Pada Saat Kita Goreng Bagus Bentuk Bulet Bulet Semok Semok Kayak Misalnya Kan Pas Pada Saat Di Diam Jadi Keriput Terus Keras Benernya Hati-hati Karena Hanya Untuk Bikin Apa Nugget Itu Gede Bagus Dimakannya Pas Panas Panas Kalau Sudah Tidak Panas Tidak Enak Lagi Nah Itu Tapi Kalau Yang Ini Tidak Sama Sekali Tidak Ngembang Tidak 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 Lagi Bu Kalau Kita Mau Modif Memakai Sayuran Seperti Wortel Itu Wortelnya Direbus Dulu Atau Mentah-mentah Kita Cangkut Buk Sebentar Ya Kalau Misalnya Ibu Mau pakai Sayuran Ya Ini Ada yang Dirus Sedikit Jadi Tolong ya Bindarkan dulu Sebentar Jadi Kalau Misalnya Mau pakai Sayuran Ibu Nanti Wartelnya Itu 80 Gram Wartelnya 80 Gram Lalu Kalau Misalnya Ibu Mau Campur Pakai Brokoli Brokolinya 40 Gram Jadi 80 Gram Wartel 40 Gram Brokoli Ditambah Lagi Garamnya 25 Gram Ya Lalu Air Airnya Hanya 75 Mili Jangan Sampai 100 Mili Sayurannya Berair ya Bu Iya Karena Sayuran Sudah Berair Kan Jadi Nanti Airnya Dikurangin Jadi 75 Mili Garamnya Ditambah 25 Gram Bentar Tunggu Tunggu Jangan 25 Gram Nanti Kasih 5 Gram Garam Ditambah 5 Gram Ini Saya Bilang Untuk 1 Kilo Sebentar Ya Jadi Tadi Wartelnya Saya Saya Ulang Saya Ulang Ya Kan Tadi Ayamnya Kita Pakai 250 Gram Oke Jadi Wartelnya Itu Hanya Ditambah 20 Gram Wartel Parut 25 20 Gram Lalu Brokol Ini 10 Gram Oke Geremnya Ditambah 5 Gram 75 75 Gram Brokolinya Berapa Gram Brokolinya 10 Brokolinya Brokolinya Dicincang Ya Diambil Bagian Atas Batang Kalau Mau pakai Wortel Semua Gimana Mbak Kalau Mau pakai Wortel Semua Boleh Jadinya 30 Gram Kalau Saya Mau Tambahin Keju Gimana Bu Boleh Kalau Ditambah Keju Gak Ada Masalah Itu Sebenarnya Kejunya Juga Jangan Banyak Banyak Karena Nanti Adonannya Akan Jadi Lembek Oh Iya Terima kasih Bu Batri Ini Masuk Pertanyaan Dari Mama Wildan Mama Wildan Ini Pernah Bikin Naget Tapi Pas Jadi Itu Keras Katanya Supaya Tidak Keras Itu Caranya Gimana Kalau Yang Pernah Dibikin Saya Gak Tahu Reset Tapi Kalau Misalnya Ikutin Reset Saya Insya Gak Ada Keras Makanya Tadi Kan Bilan Adonan Saya Kelembekan Gimana Adonan Saya Enggak Keras Itu Masalah Di Adonannya Ya Mbak Iya Saya Juga Gak Tahu Ininya Gitu Jangan Lagi Mau Bertanya Pengganti Kaldu Jamur Apa Aja Ya Bu Kalau Jamur Boleh Apa Aja Kalau Misalnya Ada Mas Biasa Dengan Merak Roiko Atau Mas Sako Juga Boleh Tapi Biasanya Roiko Dan Mas Sako Itu Kan Dia Sudah Ada Garam Jadi Garam Dikekurangin Aja Sedikit Butri Saya kan Tadi 2,5 kg Jadi Telurnya Saya kasih 10 Sesuai Ukuran Tapi Saya Jadi Gak Pakai Air Karena Udah Bagus Adonannya Kalau 2,5 kg Telurnya Benar 10 Telurnya 10 Jadi Saya Gak Pakai Air Lagi Kalau Misalnya Ibu Gak Pakai Air Mungkin Nanti Nagetnya Gak Keras Keras Iya betul Keras Ibu Nagetnya Coba Dicek Kayaknya Udah Udah Matang Belum 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 Dikukus Karena Naget saya Udah Matang Kayaknya Jadi Ibu Pakai Tusuk Gigi Ibu Tusuk Ibu Ngebut Sih Mana Ini Udah Udah Gak Ada Adonan Lagi Yang Mempel Berarti Sudah Matang Boleh Dibuka Ya Boleh Nanti Ibu Tes Tusuk Ditusuk Dipencet Kalau Ini Gak Ada Adonan Mempel Berarti Dia Sudah Matang Mbak Turi Ada Pertanyaan Lagi Dari Bu Supriyakna Sebentar Aku Mau Mere Charger Oh Oke Oke Punya Saya Udah Maseng Saya Belum Tuh Tengah Nanti kan Di sesi Terakhir Kan ada Foto-foto Tunjukin Saya Belum Menjidih Hari Saya Belum Menjidih Yang dipotong Apa Nuggetnya Nuggetnya Sama Nuggetnya Nugget Nugget Oke Sambil Nges Ya Sudah Jadi Semua Nuggetnya Sudah Sudah Lima Menit Lagi Punya Saya Keluar Air Di Atas Layang Nggak Apa Bu Nggak Masalah Saya Begini Bu Aus Cantik Udah Ibu Jangan Dipotong Potong Dulu Kalau Sudah Dingin Baru Bisa Dipotong Potong Saya Sudah Gak Kebaran Memakan Katri Ada Mertanya Kalau Ditambahin Keju Kira-kira Kejunya Berapa Banyak Ya Mbak Kalau Ditambahin Keju Sedikit Aja Paling 30 Gram 30 Gram Banyak Banyak Nugget saya Sudah Matang Wah Baru Mbak Itu nuggetnya Kalau Udah Dipotong Potong Nanti Udah Dingin Dipotong Potong Terus Dicampurin Tumpung Roti Nggak Mbak Iya Tapi Pelapisannya Tingin Dulu Baru Bisa Dipotong Kalau Misalnya Dia Belum Ibu Siapa Tuh Oppo Saya Belum Matang Saya Belum Putri Iya Biang Tuh Wah Keren Seluruh Belum 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 Tanyaan lain Punya aku enak banget Rasanya Alhamdulillah Panas Kalau Mau Kalau Mau Mau diincip Boleh Kalau mau diincip Itu udah bisa dimakan Berair Nggak apa-apa ya Nggak apa-apa Nggak apa-apa Nanti kan tunggu Sampai dingin Ini yang bagus Yang berair Apa yang Enggak sih Yang bagus Yang berair Nanti airnya juga Ibu buang aja Nggak ada masalah Kok Itu kenapa Kalau bisa berair Ada yang bisa berair Ada yang enggak Iya Karena memang Dari kukusan Kukusan kan harus Ditutup Tapi kan Kita kan bukan Bikin kue bolu ya Jadi gak masalah Kalau gak sih tutup juga Oke 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 Gitu Lagetnya di post ya Di grup ya Lagetnya jangan lupa Di foto Terus di post Di grup WA Bikin kue bolu ya Aduh ini Bu Sarah Enak banget Rasanya Ayo anaknya tuh Dicobain Gimana rasanya Gimana Waduh Itu belum dilapis Gimana nanti Kalau udah dilapis Rasanya gini banget Mbak Dibandingin dong Sama merek X Gimana Jauh banget Ini enak banget Kalau dibandingin Sama merek X Yang biasa Ibu-ibu beli Gimana rasanya Saya emang Biar beli Biasanya juga Saya bikin Cuma ini Agak beda Resetnya Makanya saya mau ikut Ya Mbaknya enak Enak ya Gak bau Gak bau ayam ya Enggak Karena pakai pala ya Iya Karena pakai pala Sama Nadia tadi Ya Allah Seneng banget saya Lihatnya Wow Mbak Tata tuh juga Udah jadi kayaknya Udah jadi Udah 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 bisa dipotong Ganti Kalau Kalau hangat Kalau dia sudah hangat Dia udah bisa dipotong Mas Arti Udah jadi juga tuh Tadi susunya Banyak lebihnya satu sendok Gak apa-apa Tambah Tambah enak Ini enak Saya udah Tengah sekarang Mau isi Katanya wanginya Enak banget Bisa dipotong Sudah bisa dipotong Udah jadi Mbak Vivi juga udah jadi Jangan lupa di foto Jangan lupa di foto Kita bikin Pelapis ya Bagaimana bu rasanya Udah dimakan itu Tanya ini Enak ya Ini Ini Nagetnya lembut Ini Nagetnya lembut tuh Bamega mau gak Bamega mau Bamega banyak aja Itu kalau Digodain Nanti di rumah Batri Wow Sudah jadi Itu kan tadi katanya Ada yang Lengket di kertas roti Tipsnya gimana Biar gak hancur tuh nanti Di kertas roti Makanya dipenet-penet Pas waktu masuk ke Loyang Itu dipadetin Ada yang kebalik Rasanya enak banget Jadi itu nanti Jadi dia pas kita keluarin Gak lengket di kertas rotinya ya Kalau di kertas roti Lengketnya cuma sedikit Itu gak ada masalah Jadi begitu Atau pas lagi Atau pas lagi Sudah dingin baru Dilepas Biasanya Panas-panas Dilepas aja Pas baru diangkat Indahin kan Keluarin dari Loyangnya Terus Kertas rotinya Langsung dibuang Ini pasti basah kan Kalau misalnya udah dingin Nanti kertas rotinya Melangkeng Biasa kalau dia Oke oke Bukri Iya Ini ya Nanti tubuh dingin Baru dipotong Iya Kalau misalnya sekarang Udah Bisa dipotong Gak apa-apa Biasanya Biasanya ada yang Gak bisa dipotong Tapi kayaknya Saya coba Saya coba ya Ini Ini Sudah bisa dipotong Sudah bisa dimasak Mbak Mega Maaf ya Waduh Mama Alana Ayo Mbak Maga Bikin ya Nanti pulang ya Nanti pulang bikin Anak-anak Pasti seneng banget Ini makan nugget Iya Malanya Kauin dong Ini daging semua lagi Ibu kalau nuggetnya Kalau dibikin stick Kalau dibikin stick Kayak gini Juga boleh Potongnya Oh panjang-panjang Gini Iya boleh Kayak begini kan Bisa dipariasi Iya Iya Kalau Jadi-jadi tuh Atau dibikin kayak begini Kotak seperti ini Boleh Lalu resep itu nilai komersialnya Sampai berapa ya Bu Coba Ibu hitung ya Bahan dasarnya Karena kan tiap tempat Bahannya beda-beda Harganya Tapi saya biasanya Jual itu Untuk 400 gram Yang sudah dikasih tepung panir Itu saya jualnya 35 ribu Itu maksudnya 400 gram Ayam ya Bukan Maksudnya 400 gram Naga yang sudah Yang sudah dipanir Oke Iya Itu saya jualnya 35 ribu Kalau misalnya Dikomper Kalau dikomper Sama 500 Naga pabrikan Itu pasti jauh banget Harga kita Tunggu murah sekali Tapi kita sudah Sudah dapat profit Ayamnya banyak Untuk adonan ini Berapa gram Kira-kira ya Mbak Paget sekarang kan Adonan yang 250 ribu Maaf dibeli Banyanya satu-satu Ega mau gak Ntar dikirim ya Ayam gak Makan ayam Oh iya Lupa Terima kasih Terima kasih Makasih bu Tes Tes Bikin lapisannya Bikin lapisannya Mau nanya dong Iya boleh Bu Itu kan Kali bu bilang Satu Maike 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 Mari Ibu Tadi ada yang tanya Satu resep itu akan jadi berapa gram Kalau Kalau misalnya Ibu potongnya kecil-kecil Kayak begini Ya Itu akan jadi banyak banget Karena ada tambahan Dari tepung roti Tapi kalau misalnya Seperti Ini Agak besar Gak kelihatan Jadi pasti Nanti ibu dulu Beda Jadi Gramasinya beda Ya Antara yang ini Pasti Gramasinya lebih banyak Dapatnya Tapi kalau yang ini Pasti Gramasinya lebih sedikit Nah sekarang Ibu mau Mau ambil Margin profit Yang mana Kalau mau yang banyakan Bikin yang kayak begini Oke Tapi kalau Misalnya Ibu mau yang Agak sedikit Nah yang kayak begini Dia lebih Lebih besar Kenapa? Karena kita akan butuh Tepung roti Lebih banyak lagi Untuk lapisan Itu kan pengaruh Ketimbangan Iya betul Kalau saya Sekarang kegede ini Bu Ini Saya gak bisa Lihat semua Apa 30 Lepisnya Bistri Ayo kita Bikin lapisnya Oke Kita Bikin lapisannya Ya Tadi Lapisannya itu Saya pakai Tepung terigu Tepung terigu Apa aja Tepung terigu Tepung terigu Tepung terigu Sama Air Tepung terigu Tepung terigu Tepung terigu Kalau gak ditepungin Nanti digorengnya Ibu mau pakai Telur Boleh Atau mau langsung dimakan Seperti itu juga boleh Kan udah Udah enak kan Ini juga udah enak sih Iya Untuk lapisnya Ukurannya berapa Tepungnya Mbak Mega Minta tolong Dilihatin resepnya Saya Soalnya tangannya kotor nih Pegang-pegang Iya Ada disitu kan ya 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 Buat pelapis itu 50 gram tepung terigu 70 gram air matang Sama 75 gram tepung roti kasar Baluran 50 gram tepung terigu 75 ml air matang Sama 75 gram tepung roti kasar Nah Tepung terigu Tepung terigu Dicampur dengan air Ini diaduk 70 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 Diaduk Bu Oke Diaduk sampai rata ya Bu Tepung terigu sama airnya Buat celupan ya Bu Iya Betul Enak banget Terus gitu kita celupin Baru Dikalurin Ketepungan air ya Bu Iya Bu Betul Iya Bu Gak usah pake telur ya Bu Hemat Bu Telurnya udah diadonan Kan agetnya udah enak Ya bener-bener Iya Tepung panir ya Tepung panir ya Wah bukit banget Si Noel malah nyobain Ketauan udah nih Ada yang ngomong Si Noel makan dulu Udah jadi ya Magetnya Nah ini Gak pake garam Gak pake apa-apa ya Bu Gak usah Bu Iya Nanti yang makan Darah tinggi Kebanyakan garam Wow Keasinan Belum Masih green dish Karena nanti kan Makannya kan Gak begini kan Udah digoreng kan Dicocos awos Biasanya ya Dutri maaf Bu Nanti saya Itu pas Kembalutnya Gimana ya Bu Kelapisnya Bu Kelapisnya Terigu sama air Terima kasih Pakai garam Ini memang Perapisnya agak tebal Tapi dipakainya Tapi dipakainya Tapi dipakainya Jangan terlalu kebanyakan Bu Kalau untuk yang di frozen Itu Masukkan ke frozennya Itu dalam keadaan Udah di Panir mentah Apa digoreng Dulu Setengah mateng Atau gimana Bu Panir mentah aja Bu Panir mentah Setelah kita lapis ini Langsung dimasukin ke freezer Oh iya Terima kasih Oh Bunda nonton aja ya Nonton nanti penasaran Nanti soalnya bikin ya Bu Teritanya Seandainya gak pengen Pake panir Gimana Boleh Langsung disimpen Di freezer Boleh Oh berarti Dari adonan Tepung Ini langsung Gitu ya Iya Kalau gak mau dikasih panir ya Oke Tapi ntar tetep makan Harus digoreng ya Bu Udah Ibu kalau misalnya Mau makan begitu aja Boleh Kalau mau hangat Tinggal dikukusin Oh iya Oke oke Ini Bo Udah jadi belum Anteng ya Bikin nugget Kali ya Eh adek Adek bikin lah Adek Tepungnya nih Kayak bikin Kalo kroket Ya memang Memang ini Tepung terigunya Agak kental Tapi tetep Nanti dipake Kayanya tuh dikit aja Makanya pake garpu Boleh nih Tuh Supaya nanti Dia nempel di panirnya Itu cantik Gak yang keliatan Maget dalemnya Ya gitu Oh maksudnya Itu Jadi kan dia bagus tuh Sempurna nempelnya Dalemnya gak keliatan Ya kan Gak usah pake telur lagi Kalornya tadi Udah satu aja Cukup Ada di Dalam adonan Kenapa Ya kenapa Kenapa Udah mateng semua Nah Ini pelikir Mbak Megha ya Mbak Megha cukup Jadi Ternyata 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 Terima kasih.